Pemirsa bekerja di luar negeri dengan gaji yang tinggi saat ini masih menjadi impian bagi para pencari kerja. Namun dalam proses pencarian kerja, agen penyalur tenaga kerja ternyata tidak berbadan hukum sehingga tergolong ilegal. Tentunya pencari kerja dituntut untuk lebih teliti memilih penyalur tenaga kerja sehingga tidak menjadi korban penipuan. Gaji tinggi menjadi alasan para pencari kerja di Bali berlomba-lomba mencari kerja di luar negeri, baik di kapal pesiara maupun perhotelan. Namun apa jadinya jika dalam proses penyaluran tenaga kerja, para pekerja justru menggunakan agen yang tidak memiliki legalitas dari pemerintah. Direktur PT Sukamandiri Abadi yang sekaligus sebagai salah satu penyalur tenaga kerja di Bali, Wayan Pandu berharap, para pencari kerja tidak agak gabah dan harus teliti dalam memilih agen atau penyalur tenaga kerja ke luar negeri. Beberapa hal perlu diperhatikan sebelum memutuskan memilih jasa agen penyaluran tenaga kerja, yakni izin legalitas berdirinya usaha tersebut yang diterbitkan di Snacker, BNP2TKI, dan lembaga terkait lainnya. Koneksi antara agen dan industri kerja di dalam maupun di luar negeri. Hal yang tidak kalah penting adalah transparansi pembayaran gaji maupun biaya keberangkatan. Bagi saya sendiri sebagai kepala cabang ini dan saya imbu kepada adik-adik atau teman-teman atau siapapun yang sebagai pencari tenaga kerja, sembarkanlah datang untuk mengecek legalisasi dari PT tersebut apakah resmi telah terdaftar di dalam BNP2TKI atau BP3TKI, di mana itu adalah akan menjamin kinerja Anda dalam menjalani atau melamar pekerjaan tersebut. Kendala kita pertama memang seperti apa yang seperti Bapak bilang, ya oleh karena itu sebelum Anda mencari atau melamar pekerjaan, maksimalkanlah diri Anda seperti Anda harus sekolah-sekolah diploma 1. Selain lemah dari segi hukum, pemilihan agen ilegal menjadikan hak-hak yang seharusnya dimiliki pekerja migran, dan dianulir.